Intro Iya tapi masih nyari roti Coba saya liat Kamu tuh kalo kerja bisa gak sih cepet Ini lagi apaan lagi pesenannya Si majikan sudah mulai ngomel ngomel Dengan ada yang agak tinggi ke si pembantu rumah tangga Kan saya bilang cokelat keju Ini kenapa rasa-rasa semuanya Terus ini gimana saya gak mau loh ini Rasi-rasi ini Oke si majikan ini lagi marah-marah ke pembantunya Karena pesenannya salah Ini kayaknya pengunjungnya lain Gak ada yang merhatiin kejadian ini Cuman si majikan ini marah-marah Tepat di depan kasir Saya tunggu kamu di rumah Ya oke si majikan Sudah mulai memberikan ultimatum kepada si pembantu Oke si pembantu Mulai Menceritakan sedikit kesusahannya Dan keadaannya dia yang terjepit pemirsa Oke ini ada bamba satu lagi Yang mendekat ke kasir Tapi akhirnya pergi lagi Aduh Kok dapat gak ya kita orang baik di kasus ini lagi Please kayak yang tadi dong Oke ternyata si mbak kasir ini Merespon kesusahan si pembantu ini pemirsa Dengan jalan dia mau bayarin roti ini Dengan pakai duit pribadinya sendiri Wah kita dapat biar orang baik Langsung kita masuk Halo permisi Boleh salaman mbak Boleh Aduh maaf ganggu kerjanya ini lagi ngitung-ngitung Mbak namanya siapa kalau boleh tahu mbak Mbak Ayu Aduh mbak ayu kerja disini Atau yang punya bakerynya atau Kerja Oh udah berapa lama kerja disini mbak Saya denger dari luar kayak ada orang yang marah-marah gitu Kenapa mbak dimarah-marahin sama pembeli Beraninya itu pembeli Mana pembelinya mbak Coba 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 sini 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 Mereka ngapain mbak tadi Katanya salah beli rotinya Dimarahin majikannya Terus apa yang mbak lakukan tadi Rotinya harus diganti Gak sesuai sama yang pesanan Oh gitu Jadi harusnya kalau sudah masuk sistem Gak bisa balik lagi ya mbak ya Oh sudah Itu langsung direport ke owner ya Nah jadi terus gimana tadi solusinya Terus tadi yaudah saya kasih uang pribadi saya aja Kasian Waduh Tadi mau dikasih uang pribadi ya sama mbaknya Berarti digantiin Seharga berapa tadi Seharga 100 ribu Mbak gak rugi gak sih 100 ribu mbak Pakai uang pribadi Waduh Kenapa mbak mau ngebantuin mbak ini Sampai bayar uang pribadi 100 ribu segala Kasian Kasian ya Nah ini mbak ini Ini adalah mbak ini Dan mbak ini adalah agen orang baik Ya Jadi kita sedang Sedang melakukan eksperimen mbak Untuk menemukan orang-orang yang masih peduli sama orang lain Orang-orang yang mau menolong orang lain Bahkan berani berkorban Merugikan diri sendiri Untuk membantu orang lain dalam kesusahan Mbak terima kasih banyak sudah menjadi orang baik Ini saya kembalikan 100 ribunya Saya mau minta tolong sedikit dong mbak Apa sih yang mbak percayai tentang Sampai mbak melakukan Kebaikan hati ini Pengorbanan ini untuk orang lain Apa yang mbak percayai Nanti ada balesannya pok Kebaikan yang kita tabur Kita juga pasti akan menguai kebaikan yang lebih besar ya Terima kasih banyak mbak Ayu Atas kebaikan hatinya Dan ini dari orang baik Kita kasih souvenir buat mbak Ayu Terus jadi orang baik mbak Terus menginspirasi orang Dan ini juga mudah-mudahan menginspirasi pemirsa juga di rumah Untuk menolong orang berkorban Walaupun kadang-kadang merugikan diri sendiri Tapi suatu saat seperti kata mbak Ayu Pasti kita akan menguai balasannya Dan itu pasti lebih besar daripada apa yang kita tabur Terima kasih banyak mbak Ayu Mudah-mudahan rejekinya melimpah ya mbak ya Terima kasih Terima kasih yuk Dia beli roti Cuman tadi katanya pemajikannya Dia beli rotinya lama Terus salah belinya Katanya keju is keju sama coklat Cuman dia belinya bermacam-macam Nah terus dia dimarahi katanya gajinya mau dipotong Terus dia gak bisa pulang harus ganti rotinya itu Dan pakai uang lagi Jangan merendahkan orang kecil Karena orang kecil juga Punya hati, punya perasaan Punya hati, punya perasaan Terima kasih